Terakhir, ini adalah kesempatan saya untuk menghentikan presiden G20 ke Presiden Widodo. Terakhir, ini adalah kesempatan saya untuk menghentikan presiden. Yang bisa saya lihat secara langsung, yang bisa saya saksikan secara langsung. Berada di satu ruangan yang sama, berada di satu event yang sama, berada di satu venue yang sama. Dan itu benar-benar terjadi di tahun ini. Pengalaman yang pasti akan saya ceritakan ke anak cucu saya nanti. Halo warga sipil sekalian, perkenalkan nama saya Ferry Irwandi. Dan di sini gue mau terima kasih kepada teman-teman semua setelah 2 tahun. Dari mulai aktif tahun 2020 sampai 2022 ini, kita berhasil menembus angka 500.000 subscriber. Wow. Jadi langsung aja di sini gue mau melakukan sedikit riset. Gue pengen tahu seberapa besar pengaruh call to action kepada pertambahan subscriber dan follower di Instagram dia. Buat kalian yang nonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe. Dan nyalakan loncengnya atau follow Instagram gue di atirwadiveri. Oke, kita lihat seberapa besar pengaruh melakukan CTA kepada pertumbuhan subscriber. Dan oke, enjoy the video. Yes, kita akan membicarakan kembali J20. Mungkin kalian udah banyak banget ngelihat konten J20 yang bersebara di internet ya kan? Gimana? Dari sana udah kelihatan belum misi tersembunyi dari J20 untuk Indonesia? Recovery Together ini kayaknya nggak akan ada. Udah kita ngabisin APBN? Putin dan Serensi nggak hadir itu artinya nggak akan ada pembicaraan tentang perdamaian. Gampang aja. Jadi sebetulnya dari awal ya J20 udah gagal. Itu adalah ketika kita sebagai negara hadir di forum-forum. Dan semua konten soal J20 itu bagus. Nah, kalau udah banyak konten soal J20, kenapa kalian mesti harus nonton video ini? Simple, Pak. Sebagian besar konten J20 yang kalian tonton di internet, itu datang dari perspektif orang ketiga di luar cerita. Artinya orang yang tidak terlibat di dalam event itu, orang yang tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana, dan orang yang mengambil konklusi dari pemberitaan atau sumber informasi yang lain. Dan yang membedakan konten J20 ini dengan konten J20 yang lain adalah konten ini berasal dari perspektif orang yang ada di event, acara, ataupun working group yang diselenggarakan di KTT J20 Nusa Dua Bali. Dan orang tersebut adalah saya. Ya, soal sejarahnya, kalau gue jelasin lagi itu akan repetitif, dan itu sebenarnya informasi yang akan kalian gampang temukan di internet, jadi yang nggak usah kita bahas lagi. Kalau kalian penasaran, silakan cari tahu. Di sini kita akan masuk ke bagian yang penting, yaitu kenapa J20 2022 ini menjadi sangat krusial. Dapatkah ini kita katakan sebagai keberhasilan besar atau kegagalan total? Nunggu ibu. Ini langsung ke Jakarta lagi ibu? Kamu langsung ke Jakarta lagi ibu? Nggak. Besok ke Jakarta. Besok ibu. Siap. Kamu sudah mau turunan ibu? Aman ibu. Mari gue awali video ini dengan experience. Perlu diluruskan J20 itu bukan event yang hanya terjadi dua hari, bapak ibu sekalian. Ini adalah rangkaian event selama satu tahun yang berjumlah ratusan pertemuan, finance track, serpat track, dan pucatnya pertemuan pemimpin-pemimpin negara agota J20. November adalah waktu di mana rental mobil dan hotel merupakan barang langka di Bali, dan ini cukup menimbulkan masalah buat gue. Rental mobil sekelas jetwing yang punya ratusan armada pun bisa lugas. Untungnya, gue masih dapat satu untuk aktivitas di luar event, karena di eventnya kebetulan kita disediakan mobil listrik. Tapi apakah gue kesel? Nggak. Justru sebaliknya gue senang. Pandemi udah memukul telak Bali selama dua tahun ini. Ribuan karyawan dirumahkan, bisnis-bisnis bangkrut, keadaan sangat depresif. Dengan adanya rangkaian acara J20, hal ini membuka lapangan pekerjaan, memutar ekonomi, orang-orang mendapatkan pekerjaannya kembali, cucian mobil berbuih kembali, kebutuhan pangan pun dicari. Dan transaksi pasar semakin menintai. Inilah bentuk sederhana dari pemahaman makroekonomi. Ada banyak orang yang terlibat di KTT ini. Tugas dan fungsinya pun berbeda-beda dan bisa kita lihat dari batch yang mereka gunakan. Ada goberman ofisial yang bertanggung jawab atas acara, ada security yang bertanggung jawab atas pengamanan, ada media yang diperuntukkan untuk fotografer, videografer, copywriter, dan lain sebagainya. Sama batch yang gue pakai, yaitu batch delegasi, lalu ada juga tamu undangan, dan lain sebagainya. Keadaan ini membuat gue punya kesempatan untuk berada di ruangan yang sama, aula yang sama, dan tempat yang sama dengan para pemimpin dunia yang selama ini hanya bisa gue pantau dari layar kaca. Dan dua hari tersebut gue gunakan untuk belajar sebanyak-banyaknya. Banyak pengalaman atau perspektif baru yang gue dapat dari para pemimpin dunia ini. Yang mana itu akan sayang sekali kalau gue simpan sendiri. Jadi apa yang gue dapat dari situ, akan gue bagikan ke kalian semua saat ini. Oke, kita mulai pertama dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Mungkin persepsi kalian tentang Joe Biden itu sama dengan gue waktu sebelum ketemu beliau secara langsung ya. Ya, apa yang gue lihat dari seorang Joe Biden ya, dia bukan Presiden dengan karakter yang sangat kuat seperti Donald Trump, atau Barack Obama, atau Kennedy, atau Ronald Reagan, dan lain sebagainya. Ketika ketemu langsung, ternyata apa yang selama ini gue nilai, itu benar adanya gitu. Bahkan dia terlihat lebih uzur daripada yang terlihat di internet ataupun televisi ya. Cuman yang gue gak sangka adalah dia sebagai sosok seorang pemimpin. Jadi di forum bisa gue bilang pengalaman mungkin ya, Joe Biden adalah seorang yang penuh kalkulasi, dia tahu kapan berkompromi, dan tahu kapan harus sedikit mengintimidasi gitu. Dan selama forum, dia juga banyak sekali melakukan bilateral meeting. Salah satunya dengan Presiden Joko Widodo, dengan Indonesia, dan beberapa negara yang lain. Dan Joe Biden selalu tahu kapan menempatkan posisi. Nah, selain Presiden ya, gue juga banyak melihat hal yang menarik dari Amerika Serikat sendiri. Misalnya soal security-nya. Kalian tahu delegasi US itu salah satu yang terbanyak di forum KTTJ20 ya. Dan jumlah yang banyak itu bukan cuma datang dari birokratnya, tapi dari pengamanannya gitu. Dan mereka sangat-sangat rigid soal pengamanan ini. Nah, yang gue salut adalah walaupun jumlahnya banyak, keberadaannya tidak terasa, Pak. Gue nggak tahu itu Homeland Security, itu CIA, itu... Apa lagi namanya? Secret Service. Kemanapun Presiden mereka jalan, itu pengamanannya sangat-sangat ketat dan rapi. US juga membawa The Beast, mobil yang katanya aman dari serangan nuklir, itu diboyang ke Bali, Pak. Jadi kita bisa melihat The Beast secara langsung gitu di situ. Cuman yang minusnya adalah kemanapun Presiden US pergi selama di Bali, maka jalanan harus steril. Yang artinya bikin macet. Ya, di satu sisi gue mengerti ya, kenapa US begitu rigid soal security ini, karena mereka punya pengalaman yang buruk, sejarah yang buruk soal pengamanan dan presiden. Oke, selanjutnya Presiden Xi Jinping, ini salah satu pemimpin yang paling populer selama forum KTTJ. Hal yang nggak gue sangka dari seorang Xi Jinping adalah ternyata orangnya mudah banget senyum. Tapi di satu sisi dia punya karakter yang kuat. Dan dia tidak ragu untuk berkonfrontasi atau menyuarakan suara serta masalah yang terjadi di negara. setiap langsung di bagian diri. Enhan pojawi di sisi lainnya. Setiap langsung di bagian kita berbicara itu tidak terjadi di bagian kita. Nanti kita tidak akan terdengar. Bagi bagian kita berbicara itu tidak ada dengan baik. In Canada, we believe in free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on. You will have to be honest. Let's create the conditions first. And Xi Jinping is also in the KTTJ20, like Biden, he is quite compromising, he is quite open to all the parties, he is also talking in private with Joe Biden. Here I see that even the countries in China, China must be compromising with the countries in other countries. The President of France, Emmanuel Macron, he is one of the most famous people in this forum. Forum ini menurut gue usianya terbilang muda, tapi di satu sisi dia punya wibawa dan suka sekali jalan kaki, kemana-mana jalan kaki, santai aja. Padahal dia Presiden loh, Presiden negara maju loh, itulah yang bikin dia tambah keren dan dia cukup stylist menurut gue. Lalu ada Erdogan, salah satu Presiden paling populer di Indonesia, yang punya banyak penggemar di Indonesia, dan juga punya banyak hal yang menarik. Beliau disini relatif tenang, dan yang gue liat di forum adalah concern yang dia bawa dalam masalah domestik dan internal yang terjadi di negaranya, dan bagaimana negosiasinya tentang ekspor dan impor yang berkaitan langsung dengan perang Rusia dan Ukraina. Dan Erdogan disini sebenarnya yang gak banyak orang tahu berada di posisi yang berat. Berat kenapa? Karena sehari sebelum J20 terjadi, Istanbul kena serangan teroris. Jelas itu berdampak bagi, jelas itu menggaguh pikirannya beliau ya. Tapi ya bisa gue liat, disini beliau sangat profesional dan kooperatif. Lalu ada PM Inggris juga, Rishi Sunak, salah satu yang paling mudah di forum ini juga, dan baru diangkat jadi Perdana Menteri. Terlihat sedikit kikut di awal, tapi di hari kedua lebih luas. Ya, dan di forum ini gue juga paham ternyata masalah yang terjadi di Inggris itu lebih berat dari yang gue bayangkan selama ini. Dan bisa gue bilang Sunak berada di situasi yang tidak tepat, tapi di satu sisi dia punya tanggung jawab yang besar. Termasuk Perdana Menteri yang gue lihat aktif sekali melakukan bilateral meeting dan lebih kompromis. Oh iya, satu lagi tentang Sunak adalah dia sering banget nongkrong sama Trudeau, Perdana Menteri Kanada. Ini bromance sekali. Dan salah satu yang gue ketahui adalah waktu break mereka sempat melakukan video call dengan Presiden Ukraina, yaitu Zelensky. Nah, apakah forum G20 ini gagal atau berhasil? Gue sebenarnya nggak tertarik membahas ini secara dalam ya. Kenapa? Karena setelah 2 tahun gue meng-youtube, gue yakin penonton-penonton gue juga udah cukup pintar, udah cukup tahu, dan udah cukup paham. Dan udah cukup terampil untuk mencari sendiri informasinya dan menyimpulkan sendiri opini-nya. Nggak perlu kan terus-terusan disuapin gitu. Karena sebenarnya hal ini sangat mudah dilakukan ya. Lu tinggal lihat berapa APBN yang digunakan untuk KTT ini. Terus lu lihat berapa banyak duit yang kita dapat dari KTT ini. Terus lu lihat berapa banyak injeksi yang masuk ke Indonesia. Berapa banyak lapangan pekerjaan yang tercipta dan berapa banyak nilai total utang luar negeri kita yang dihapuskan oleh 4 negara. Lalu lu komparasikan. Nah, setelah kalian komparasikan, tentu kalian akan paham. Yang perlu teman-teman pahami adalah kita itu di tengah pihak yang bertikai gitu. Di tengah pihak yang gontok-gontokan. Di satu sisi, kita bebas aktif. Di sisi yang lain, kita sangat mengeceng konflik dan perang. Tapi di sisi yang lainnya juga, kita harus bisa memberikan keadilan kepada semua peserta atau pihak yang terlibat dalam forum G20 ini. Dan pihak-pihak yang terlibat ini saling tahu dong senjata, Pak. Dan saya menikmati, Pak Presiden, apa yang Anda akan berkata kepada dia jika dia menikmati menggunakan kemikasi atau taktikasi nuklir? Jangan. 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 Saya ingin mengingatkan bahwa negara kita juga mempunyai perangai berbagai perangai. Kita tidak akan menggunakan semua yang ada di dalam perangai kita. Enak kalau yang ditodong cuma beceng. Ini yang ditodong sar bomba. Makanya hal-hal kecil dan detail pun sangat-sangat berpengaruh di setiap kejadian, keputusan, atau tindakan yang terjadi selama penyelenggaraan KTTG20. Buat penggemar One Piece, mungkin kalian familiar dengan yang namanya Reverie ya? Ya. Echiro Oda di One Piece menjelaskan bahwa Reverie itu adalah forum pertemuan 20 kerajaan terbesar di dunia One Piece. Dan saat itu berlangsung tensinya tinggi. Banyak kerajaan yang berdebar karena semua kerajaan punya kepentingan dan masalahnya masing-masing. Lalu, apa hubungannya dengan J20? Percayalah teman-teman, apa yang dinarasikan Echiro Oda di One Piece soal Reverie itu sama persis dengan apa yang terjadi di KTTG20. Karena setiap negara di situ membawa problematikanya masing-masing. Tadi kita udah sempat ngejelasin masalahnya Turki. Terus di Argentina juga ada krisis ekonomi yang luar biasa. Yang mana sampai presidennya ngomong, walaupun nantinya Argentina juara dunia, itu cuma akan jadi penahan rasa sakit sementara. Dan mereka harus terus berjuang untuk mengembalikan kondisi kembali normal. Apa yang terjadi sebenarnya di forum J20 itu sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di live streaming ataupun televisi. Karena yang ada di live streaming ataupun televisi yang ditayangkan kepada kita adalah waktu dinarnya, makan siangnya, ke hutan mangrove-nya, pembukaannya, penutupnya. Sedangkan esensi dasar dari J20 itu ada di dalam working group-nya ataupun di lateral meeting-nya. Inilah yang tidak dibuka ke publik. Dan inilah yang berpengaruh sangat besar dalam setiap keputusan yang diambil selama forum ini terjadi. Perlu teman-teman ketahui kita berkali-kali ditekan dalam forum J20 ini. Dan tekanan besar datang dari pihak barat. Tapi semua itu berubah saat KTT-nya berlansung. Kenapa bisa berubah? Karena hal-hal detail tadi yang gue bilang termasuk hospitality-nya. Intinya yang bisa gue bilang ke teman-teman semua adalah kegagalan yang dikhawatirkan semua pihak atas forum J20 ini tidak terjadi. Dan forum ini pun berhasil menghasilkan deklarasi. Apa peran Indonesia di forum J20 ini? Banyak yang bilang Indonesia cuma penyelenggara. Indonesia cuma event organizer. Nah, ya kalau sampai statement itu keluar berarti kita nggak paham seberapa esensial forum ini ya. Salah satu poin paling penting dalam deklarasi Bali adalah Pandemic Fund. Dan Pandemic Fund itu berasal dari gagasannya Indonesia. Dan perjuangannya supaya itu bisa dideklarasikan dan disetujui itu beratnya minta ampun. Kenapa? Karena nggak semua negara kaya berpikir bahwa mereka harus berkontribusi dalam setektur kesehatan global. Jadi intinya Pandemic Fund ini kalau nanti terjadi pandemi lagi, itu negara-negara berkembang, negara-negara miskin yang hancur lebur karena pandemi ini, itu masih bisa diselamatkan. Masih mendapatkan pembiayaan untuk memulihkan roda perekonomian mereka kembali. Inilah yang digagas sama Indonesia. Dan dengan diplomasi yang intens, dengan hubungan yang baik, dengan kerja yang bisa gue bilang gila. Akhirnya semua pihak menyetujui pembentukan Pandemic Fund ini. Dan ini adalah salah satu prestasi yang bisa kita hasilkan di forum J20 ini. Selain hal-hal lain kayak komitmen pada transisi energi dan lain sebagainya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya! Terima kasih.